lor ya kata siapa di pedesan Jepang itu enggak ada jalanan yang rusak ya lor ya dan diternyata di Jepang tuh banyak sekali jalanan-jalanan yang rusak seperti itu ya lor ya ini buah-buah apelnya mantap sekali ya lor ya buahnya hijau-hijau ya gitu kita kali ini mengelilingi di perkebunan apel lor yuk kita langsung masuk di per kampungnya warga Jepang lagi lor dan kebetulan di pinggiran ini ada sungai juga kita mau bikin abis ini kita mau bikin konten mancing ya lor ya halo lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kebetulan di video kali ini kita mau ngajak jalan-jalan di perkebunan perkebunannya orang Jepang lor ya tetap ikuti channel keseluruhan luar Jepang di video kali ini jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video dari lurah Jepang berikutnya let's go jadi suasananya di sore hari seperti ini lor kita berada di perkebunannya orang Jepang atau di sawahannya pedesan Jepang ya lor ya aku ngos-ngosan lak dari tadi bersepeda cari tempat untuk bikin video buat minasan semuanya suasananya seperti ini lor tetap sangat sepi sekali orang ini kebetulan kita berada di pinggiran kali lor dan di sana tuh perkebunan buah apel semua lor biar kalian tidak penasaran lagi yuk langsung saja kita let's go tengokkan saja lor ya pokoknya terima kasih buat minasan semuanya yang sudah like comment and subscribe lor di video kali ini maupun di video sebelumnya terima kasih yang sudah selalu mendukung channel lurah Jepang lor pokoknya kita nanti jalan-jalan sepeda kesana itu lur mengelilingi perkebunan buah apel ya lur ya seperti apa perkebunannya biar kalian tidak penasaran lagi langsung saja kita jus berangkat lur itu banyak sekali orang-orang yang lagi potong rumput lur dikarenakan kalau di Jepang itu musim panas itu rumputnya tinggi-tinggi sekali lur cepat sekali apalagi dikasih hujan satu hari dua hari gitu lur kebetulan minggu kemarin itu hujan seminggu berturut-turut lur jadi kita nggak sempat bikin video panjang-panjang kebetulan di video kali ini kita akan menelusuri di perkebunannya orang Jepang lur perkebunan apel dan buah-buahan yang lainnya pokoknya tetap ikuti keseruan lurah Jepang ini lur ya kata siapa di pedesan Jepang itu nggak ada jalanan yang rusak lur ya dan diternyata di Jepang tuh banyak sekali jalanan-jalanan yang rusak seperti itu lur ya ini jalanan yang ada berlubang bolong jadi tidak semuanya jalanan di pedesan Jepang itu semuanya mulus ya lur ya ternyata jalanan berlubang ini pun ada lur jadi di pedesan Jepang dan di Indonesia itu tidak eh tidak semuanya beda tidak semuanya di Jepang itu modern di Jepang ya lur ya ini kabel-kabel sama seperti di Indonesia sama juga ke kabel-kabelnya itu pada berselewuran di pinggiran jalan pad banyak juga yang berantakan lur ya di Jepang tuh pertanian pertaniannya lur itu sangat subur-subur sekali lur ya ini bukan rumput melainkan ini pohon waloh lur ternyata di Jepang ada juga waloh dan ini perkebunan jagung juga lur ya jagung manis lur kalau di Jepang tuh mayoritas dia menanam jagung itu ajaknya jagung yang manis lur ya di Indonesia pun ada lak jadi seperti ini suasana di sawahannya orang Jepang lur perkebunannya orang orang Jepang jadi di Jepang itu tidak semuanya fasilitas bagus rek ada juga fasilitas yang jelek ada juga fasilitas yang ya kayak jalanan bolong kayak gini rek jadi enggak semuanya ya rek ya jadi jangan menyalahkan jangan membeda-bedakan antara Indonesia dan negara Jepang ya tetapi cuman kita itu ingin memberikan wawasan kepada kalian semuanya biar kalian itu tidak penasaran lagi seperti apa di pedesaan Jepang dan seperti apa kehidupan di Jepang ya rek ya negara maju jadi pantas lah kalau negara kita negara Indonesia itu kan masih negara berkembang ya rek tapi di negara maju jalanan jelek seperti ini tuh pun banyak sekali rek jadi seperti itu menurut saya tidak disamara katakan negara Jepang itu negara maju negara modern negara ya bersih dari kata sampah maupun rapi dalam jalanannya rek itu ada orang yang lagi panen bukan panen ya rek merapikan tanaman anggurnya jadi suasananya di Jepang tunggu seperti ini sangat sunyi hanteng sekali Coba kita nanti lewat pinggiran sini belok ke arah perkebunan ya rek ya ini kita udah sampai di jalanan utama jadi kita tak skip dulu rek Oke buat minasang semuanya jadi ini dia di samping kanan saya ini ada pohon-pohon apel ya perkebunan apel ya rek ya itu ini topelnya udah mulai merah-merah dan ini pohon kiwi kiwi atau opir pirlet dan sebelah kiri saya ini ada perkebunan anggur anggur ya anggur maskot ini pohon-pohon pir buah pir udah mulai tumbuh dan udah mulai berbuah yore ya jadi seperti ini pertaniannya lur itu ya pohon-pohon apel semua lur ya itu apelnya merah-merah dan hijau-hijau lur mantap sekali rek dan ini tuh baunya seger sekali rek bau tanaman apel ya kanan-kiri semua perkebunan apel ya lur mantap seger-seger sekali apelnya besar-besar sekali lur dan sebelah kanan saya nih apel hijau kayaknya ya banyak sekali tuh ya lur buah-buah apelnya mantap sekali lur ya apelnya hijau-hijau kayak gitu kita kali ini mengelilingi di perkebunan apel lur mantap sekali tapi kita nggak bisa memetik ya lur ya dikarenakan ini perkebunan orang lur itu semua dari sana jalanan sana sampai ujung sana itu semua perkebunan apel itu lur huh mantap topelnya merah-merah sekali rek kan dikarenakan di daerah Minoa itu terkenal sekali dengan perkebunan perkebunan apelnya seperti ini lur ya mantap sekali terkenal dengan buah apelnya lur tempat desaku tinggal di daerah Minoa mantap let's go lanjutkan rek dan pemandangan sebelah kiri itu semua sudah pegunungan semua lur di atas ini dia ada begonya orang Jepang lur yis kita kali ini ribesnya sangat mantap sekali lur ya tepak gunungan sangat nikmat sekali ini lur di Jepang itu ternyata ada bunga matahari matahari lur ya mantap bunga matahari lur kali ini mengelilingi perkebunan lur mantap ibasnya pemandangannya luar biasa nikmat sekali orang itu juga ada apel di pinggiran jalan tuh lur yuh suasananya puanas kali lur suhu saat ini di pedesan Jepang sekitar kurang lebih 30 derajat lur ngos ngos ngosan rek puanas itu dia kemungkinan lagi membersihkan rumputnya tuh lur dan ini dia gudangnya wih mantap sekali lur ya kanan kiri semua apel baunya seger sekali rek itu orangnya kemungkinan lagi membersihkan rumput itu ada mobil pembersih rumput disana itu lur wih mantap 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 ini juga ini juga perkebunan ya di Jepang itu lagi ada viral viralnya lur orang Indonesia merampok warga Jepang katanya warga Jepang dirampok sama orang Indonesia lur ngeri ya orang Indonesia sekarang semakin banyak kasus perampokan ya karena orang Indonesia satu aja menjadi menyebabkan ke yang lainnya lur ya mantap tapi yang bikin takutnya nanti teman-teman yang lainnya itu bakal sulit untuk berangkat ke Jepang dikarenakan ada salah satu warga Indonesia yang merampok merampok di Jepang di jalanan sepi gitu lur kebetulan yang dirampok itu orang Jepang sendiri lur ya jadi nanti bakal ada mengakibatkan orang Indonesia untuk sulit datang ke negara Jepang untuk bekerja lur kemungkinan bisa jadi seperti itu lur ya yuk kita sudah sampai di parkampan warga Jepang lagi lur ada burung gagak burung gagak itu lur di Jepang itu sangat biasa-biasa saja burung gagak dimasuk ke warga ataupun kadang suka makanan yang dijemur itu lur parah burung gagak disini gak ada takut-takutnya sama warga ya lur ya mantap kali ini kita sudah berada di perkampungan pedesan yang ada di Jepang lur huh panas sekali re suasananya aja mantap sekali panas pol nanti kita mampir ke family mat untuk membeli minuman lur bagus sekali dan cuaca hari ini sangat panas sekali re tidak bersahabat untuk kita keluar rumah re sebenarnya tapi kita butuh untuk bikin konten juga ya lur ya jadi seperti itu mohon maaf buat minasan semuanya saya minta dukungannya untuk di subscribe, like, komen, share ya re terutama biar channel lurah Jepang itu semakin berkembang untuk membagikan wawasan kepada minasan semuanya kepada kalian semuanya yang sudah selalu simak di channel lurah Jepang lur terimakasih pokoknya kalian the best coba kita tengok di sungai pedesan Jepang lur seperti ini suasananya mantap sekali tapi sangat panas sekali re suasananya yuk guys guys lagi kita untuk jalan-jalan santai berusukan di pedesan Jepang ya lur ya mantap itu kalinya re jerih sekali re tapi enggak dalam lur ya enggak ada ikannya disini lur yush gas kan disini kita mau bikin konten mancing gak lur ya suasananya pedesan Jepang ini juga seger sekali suasananya lur ya sangat asri sekali pemandangan pedesan yang ada di Jepang desa Jepang itu sangat runggut sekali lur ya contoh kayak ini rumput-rumput banyak sekali yang tumbuh mantap perkampungan Jepang memang mantap lur bersih ya lur ya kita hari ini tidak membandingkan dengan Indonesia lur emang kenyataannya di Jepang itu sangat bersih sekali dari segi air maupun jalanannya lur ya air di Jepang itu air keran bisa di untuk diminum lur aku setiap harinya ya seperti biasa minum air kerannya lur ya karena kan beli air di Jepang itu lur satu kardusnya itu sekitar 50 ribu sampai 60 ribuan lur ya air keran aja bisa diminum mengapain untuk kita beli gitu maksudnya lur tidak ada buah 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 apa lur mantap sekali kesana pemandangannya panas-panas panas sekali ini rumah sangat klasik sekali lur ya panas-panas panas-panas ini enaknya ceguran di pinggiran kalian lur ya yuk kita maunya berang jalanan kita segip dulu lur ya kita langsung masuk di perkampungannya warga Jepang lagi lur dan kebetulan di pinggiran ini ada sungai juga kita mau bikin abis ini kita mau bikin konten mancing ya lur ya biar kalian semuanya tuh terhibur dengan mancing-mancing yang ada di Jepang lur seperti apa sih pancingan di selokan-selokan Jepang atau sungai-sungai yang ada di Jepang lur ya mantap sekali suasananya itu ada orang potong-kuput di pinggiran sungai yuk kita nyeberang dulu rek tak sakit rek jadi ini dia fasilitas-fasilitas jalanan yang ada di Jepang lur ini kita berada di sebelah perempatan yang ada di pedesan Jepang lur jadi seperti ini perempatannya sangat mantap sekali lur ya kita menggunakan sepeda kita parkir disini lur ya lur ya kita sekarang berada di perempatan jalanan yang ada di pedesan Jepang jadi seperti ini perempatan jalanannya lur itu lagi lampu merah jadi orang semua pada berhenti lur ya ini sepeda kita sepeda si jengki dan fasilitas jalanan penyebrang di bawah tanah seperti ini di depan saya kita ini lur mantap pemandangannya rek suasana perempatan di suasana perempatan jalan di pedesan Jepang lur jadi cukup sekian terima kasih jadi seperti itu video dari saya kali ini pokoknya buat minasang semuanya selalu like, komen, dan subscribe dan jangan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video dari saya selanjutnya kebetulan hari ini sangat warna sekali rek muka aku langsung merah semuanya rek jadi seperti itu video dari saya kali ini sedikit memberikan video buat kalian semuanya dan video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang ya